Semua bisa jadi pak lawan. Fasilitas internet gratis dari PM ini diberikan bagi relawan donor darah. Para pendonor diberi kartu khusus yang dapat digunakan untuk mendapatkan akses internet gratis atau wifi gratis. Fasilitas wifi gratis ini dapat diakses hingga jarak 1 km dari sumber jaringan wifi. Fasilitas wifi gratis juga menjadi pengingat bagi para pendonor karena jaringan wifi dari kartu akses berlaku selama 3 bulan. Ini kita berkada sama dengan satu perusahaan, platformnya baru, dia belum meluncurkan, dia uji coba di sini. Tetapi coverage area-nya itu jauh lebih luas dibanding dengan wifi hotspot yang ada sekarang. Jadi kalau hotspot biasanya itu 60 meter sampai 100 meter efektif. Kalau ini karena basisnya adalah basis frekuensi radio, FN. Jadi dia bisa sampai 1 meter diameternya, average-nya. Jadi kira-kira average-nya itu bisa sampai diameter 1 kilo. Berarti ini cukup jauh karena dia berbasis radio. Andi Fadli yang menjadi duta donor darah juga mengajak masyarakat untuk berdonor membantu warga yang membutuhkan terlebih di masa pandemi COVID-19. Fasilitas wifi gratis ini diuji coba di Kelurahan Minasaupa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Program ini diluncurkan sebagai apresiasi bagi relawan donor darah dan untuk merangsang minat donor warga. Dan sebagai apresiasi bagi para pendonor, kartu wifi ini disediakan oleh salah satu provider di Indonesia. Inilah Rustam, Kompas TV.